Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah iladhi arasala Rasulahu bilhuda wa dinil haq diudhirahu ala dini kullihi wa kaffa billahi syahidat syadu an la ilahilullah dahula syarika lahu asyadu anna muhammad dan abduhu rasuluh ala dhila nabiya ba'da sahabat-sahabat sekalian dalam kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan materi tentang teori kunci dalam membaca dan memahami Arab Gundul di sesi yang ketujuh ini saya ingin membahas dengan menampilkan seluruhan bab ya di dalam tasrib bab yang berjumlah 22 bab Hai nas kemudian dari 22 bab ini secara albina ya secara bentuk Hai katanya tersendiri ya yang dilihat dari pada tidak hanya huruf ilat itu terbagi menjadi tujuh nah tabel ini sangat penting sekali bagi kita ya ya agar kita bisa menelusuri seluruh bentuk-bentuk nasrib sehingga ketika ketika kita bertemu dengan suatu kata ya kita tinggal menelusurinya masuk ke dalam bentuk apa ya lalu beberapa nah setelah itu kita tinggal menyamakan saja dengan pola yang ada namun saya tidak bisa menampilkan seluruhnya ya karena tidak akan cukup ya maka disini saya rekomendasikan ya untuk melihat langsung di kitab tasrib ya yang ditulis oleh eh Ahmad Hasan ya Ah Hasan nah disini cukup lengkap ya kita tinggal menelusuri ya eh setiap kata dalam tasrib nah mari kita melihat yang pertama dari sulasi mujarod itu ada 6 bab sebagaimana yang sudah kita bahas nah nanti dari bentuk mu do'ab nah itu hanya 3 bab yang masuk ya yaitu bab 1 bab 2 dan bab 4 nah untuk tasribannya ya misalnya kata faro nah nanti dari semua bab ini dan semua bentuk ini memiliki tasrib usul dan tasrib fari nya ya kalau tasrib usulnya misalnya untuk faro 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 mafrur un firo latafiro mafirun mafirun me faro furo yufaru yufaru yaitu tasrib usulnya ya nah nanti eh dalam sulasi mujarod ini sebagaimana yang sudah kita bahas ya untuk mas darahnya itu tidak sama ya tidak tidak satu pola ya tetapi masing-masing fiil ya atau masing-masing kata memiliki pola mas darah tersendiri yang tidak bisa dikiaskan ya khusus untuk sulasi mujarod ini ya berbeda dengan bentuk yang lainnya sulasi mazid ataupun rubai yaitu ada polanya untuk mas darah nah misalnya kita berikan contoh lainnya selain paro contohnya java ya kita tinggal samakan saja polanya dalam tasrib usulnya ya java ya jifu nah tetapi untuk emas dan yaitu javavan atau jufuvan ya jadi tidak sama kalau faro kan firoron ya jadi untuk java itu mas darahnya javavan jufuvan ya ya java ya jifu javavan jufuvan jafun ya majifufun jifalata jifal majifun majifun demi jafun jufayu jafu gitu ya nah ini kan bentuk muda api yang ada tasdirnya ya tasdir itu menunjukkan ada dua huruf yang sama ya makanya ketika misalnya di dalam isi maf'ulnya itu kemudian muncul lagi dua jadi mafrurun muncul lagi kata apa huruf rohnya yang ada dua itu contoh lain misalnya halak ya halaya hilu nah nanti masdarnya itu hilang ya dan atau halalan ya kemudian soha ya suhu masdarnya suhan atau sihatan ya zalla ya masdarnya zulan zilatan ya dan seterusnya nanti bisa dilihat di bukunya eh amsila amsila yang sama polanya dengan pola ini nah nanti untuk tasdir pari nya ya itu tidak tidak akan beda dengan tasdir pari yang sudah kita bahas ya hanya kalau kita sudah mengetahui tasdir usul ya tasdir pari nya tinggal mengikuti saja ya sebagaimana yang sudah kita bahas kan tasdir pari nya itu misalnya fi'il madinya fa'ala 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 fa'alu fa'ala dan seterusnya ya maka ketika kita tahu tasdir usulnya farro tinggal diikuti saja ya farro 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 tak farro tak farro renak cuma nanti ada dua huruf yang muncul ya farro renak farro tak farro tuma farro tum farro ti farro tuma farro tunak farro tu farro na yaitu untuk fi'il madinya ya fi'il mudare nya ya fi'il 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 ya yang sudah kita bahas nanti untuk babi yang lainnya ya ronda itu hanya beda di harokat saja ya ronda kalau tadi faro yafiru sekarang ronda ya ruduh karena dia masuk bab dua ya rondan rududan rodun merdudun dan setelah itu sama polanya begitu juga tasri parinya kemudian ada yang baham keempat ya ada ya adu ya kalau tadi kan ya yafiru ya ruduh sekarang ya adu milah harokat ya kesanannya sama untuk tasri pusul dan dan ini nah kemudian yang berikutnya itu misal yang ada huruf ilat di awal ya Hai misalnya wasaba ya tasri pusulnya ya wasaba yasibu wasban ya atau wuthuban atau sibatan ya ada tiga bentuk mas darinya wasibun mausubun siblata sip mausibun mausibun misabun usibayu sabu biasanya dalam pil ambarnya itu menjadi hilang huruf ilatnya menjadi sip ya karena wau itu hilang huruf ilatnya sip ya latasip nih itu hilang dalam pil ambarnya nanti untuk tasri parinya juga sama ya tinggal di sesuaikan saja dengan tasri pusulnya nah untuk bab yang lainnya wadoa itu hanya beda harokat saja kalau tadi wasaba yasibu kalau wadoa ya do'u karena bab tiga ya ya wajila ya ya jalu ya warisah ya risu Nah itu ya sesuaikan dengan babnya masing-masing ya wajuhah ya juhu dan seterusnya nanti tasri pusulnya tidak jauh beda nah kemudian yang ajwab ya contohnya bab satu ba'a ya ba'a ya bi'u untuk tasri pusulnya misalnya ba'a ya bi'u bay'an ba'i'un mabi'un bi'la tabi' ya mabi'un mabi'un miba'un bi'a yuba'u gitu ya ini juga sama ya huruf ilatnya hilang ketika di pil ambarnya ya bi' ya itu kan asalnya ada huruf ilatnya di tengah ba'a ya begitu juga yang lainnya ya bab yang lainnya bab dua kola ya kulu nah ini tinggal dibedakan saja dari segi apa namanya menurut babnya kalau tadi ba'a ya bi'u kola ya kulu kemudian bab empatnya kofa ya kofu kofan khoifun dan seterusnya tolak ya tulu nah itu nanti isimpa ilnya towilun ya kemudian yang nakis yang huruf ilatnya ada di akhir di lampi ilnya atau roma kastri pusulnya ya roma yarmi romian atau rimayatan masdarnya ya romin marmiyun irmi latarmi marman marman mirman rumia yurma ya nanti untuk bab yang lainnya ya tinggal diikutkan hanya berbeda ya pada apa nain pilnya saja kalau da'a berarti yad'u kalau tadi roma yarmi sekarang da'a yad'u ya dakwatan ya nah kemudian ro'a yara'a yaitu bab tiga khosiyah yahsyah rohua yarhu ya itu tinggal disamakan kemudian yang berikutnya lafib ya yang ada dua di tengah dan di akhir huruf ilatnya contohnya yarwi ro'a yarwi ya asrib usulnya ro'a yarwi riwayatan rawin marwiyun irwi latarwi marwan marwan mirwan ru'a yurwa ya nah ini hanya sedikit hanya bab empat saja tadi ro'a yarwa ya kalau tadi ro'a yarwi ro'a yarwa ya misalnya tasrib usulnya ro'a yarwi ro'a yarwa ro'ian rawin marwiyun irwa latarwa marwan marwan mirwan ru'a yurwa ya kemudian yang multawi yang huruf ilatnya ada di awal dan di akhir ya contohnya wako ya wako yaki wiko yatan wakin mau ki yun ki ya nah ini pil ambarnya hanya ki saja karena huruf ilatnya hilang dua-duanya ya jadi ki lataki mau mau kon mau kon mikon ya wukiya yuko ya kemudian ada di bab lima berikutnya waliyah ya serib usulnya waliyah yali wilayatan walin mauliyun li ya jadi pil ambarnya hanya li saja karena hilang huruf ilatnya ya latali maulan maulan milan uliya yula ya nah ini untuk sulasi mujarro nah kemudian sulasi majid sulasi majid fi bab pertama ya af'ala tasrib usulnya af'ala yuf'ilu if'alan ya mu'ilun mu'alun af'illah tuf'il ya ma'f'alun ma'f'alun mif'alun uf'illah yuf'alu nah gitu nanti yang bentuk-bentuk yang lainnya tinggal disamakan saja ya akroma itu kan yang sohi kemudian ajala yujilu ijlalan nah di mazdarnya muncul lam yang keduanya ijlalan ya nah ini untuk bab yang sulasi majid dengan rubai itu mazdarnya sebagiannya sudah disebutkan punya pola tersendiri ya jadi kalau mazdarnya af'ala yuf'ilu if'alan itu menjadi pola yang lainnya diikut sertakan ya au shala yusilu i sholan gitu kan musilun musolun ya au sila tusil kemudian akoma yukimu iqomatan ya mukimun mukomun ya akim latukim dan seterusnya ahda yuhdi ihdaan ya sama arwah yurwi irwaan yauswa yusi isoan jadi sama tinggal disamakan nanti tasri pari nya juga tinggal mengikuti saja ya ya misalnya akoma 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 akomu akomat akomata ya akomna ya akomta akomtuma akomtum akomti akomtuma akomtuna akomtu akomna jadi sama ya tasri pari kemudian yang bab dua ya fa'ala yuf'ilu taf'ilan ya mazdarnya taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'ilun mufa'alun mufa'alun fu'ila yuf'alu gitu ya nanti babi yang lainnya tinggal mengikuti saja ya misalnya wahada yu apa yuahidu tauhidan gitu ya itu yang apa yang huruf ilatnya di awal ya kayak sholla sholla yusolli ya tasriyatan ya musollin musollan sholli latusolli shollan musollan sulia yusollak gitu ya kemudian bab tiga fa'ala yuf'ilu mufa'alatan wafi'alan 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 nah ini mazdarnya bisa ada tiga ya yaitu mufa'alatan fi'alan dan fi'alan ya nah yang lainnya tinggal disamakan kemudian bab keempat tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mufa'ilun mufa'alun tafa'ala tafa'al mufa'alun 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 tufu'ilayu tafa'alu gitu ya ya nanti yang lainnya tinggal disamakan kemudian tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mufa'ilun mufa'alun tafa'ala tafa'ala tafa'alun mufa'alun mufa'alun tufu'ilayu tafa'alu ya cuman nanti untuk di yang mudo'apnya misalnya tahaba ya tahabu tahaban mutahabun mutahabun tahaba la tatahaba mutahabun mutahabun tuhuba yutahabu gitu ya nanti yang lainnya tinggal disamakan kemudian ibu ta'ala ya ta'ilu ibu ti'alan mufa'ilun mufa'alun ibu ta'il la tatahail mufa'alun mufa'alun ubtu'ilayu ta'alu nah perlu diingat bahwa dalam sulasi majid dan rubah itu nanti tidak ada isim alatnya yang berbeda dengan sulasi mujarod ya kemudian infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun unfu'ilayu fa'alu kemudian yang ke-8 ya if'alla yafa'alu if'ilalan mufa'alun mufa'alun if'alla la tafa'alla mufa'alun mufa'alun ufu'ulla yuf'allu ya berikutnya yang ke-9 yang lainnya tinggal disamakan ya kecuali nanti ada yang huruf ilat itu ada sedikit perbedaan saja kemudian bab ke-10 ya if'awwala yaf'awilu if'iwalan mufa'awilun mufa'awalun if'awil la tafa'awil mufa'awalun mufa'awalun ufu'wila yuf'awalu nah cuman untuk bentuk layar itu tidak ada ya dia hanya ada di yang sohinya saja ya kemudian bab yang ke-11 ya if'awwala yaf'awilu mu'if'iwalan ini ada dua ya lainnya mufa'awilun mufa'awalun if'awil la tafa'awil mufa'awalun mufa'awalun ufu'ila yuf'awalu nah ini juga hanya ada di sohih dan hanya ada di nakis ya kemudian yang ke-12 bab terakhir dari surah si majid fi if'awil la yaf'allu if'iwalan mufa'awalun mufa'awalun if'awal la tafa'awal la mufa'awalun mufa'awalun ufu'ul la yuf'allu ya nah ini juga hanya ada di sohih ya dan apa namanya ajwab ya nah kemudian surah si mujarod hanya satu bab fa'al la fa'al la yuf'alilu fa'alalatan fi'lalan ini ada dua pola mas darinya bisa fa'alalatan dan fi'lalan mufa'alilun mufa'alalun fa'alil ya pil ampernya fa'alil la tufa'alil mufa'alalun mufa'alalun fu'lila yuf'alalu ya ini juga hanya ada di sohih dan muda'ab eh maaf hanya ada ya hanya ada di sohih dan muda'ab kemudian yang rubai majid fi ada tiga bab yang pertama tafa'alala ya tafa'alalu tafa'alul lan mufa'alilun mufa'alalun tafa'alala tafa'alal mufa'alalun mufa'alalun tufu'ul la ya tafa'alalu ya ini juga sama hanya ada di sohih dan muda'ab kemudian yang kedua ya if'an lalak if'an lalak ya fa'alilu if'in lalan mufa'alilun mufa'alalun mufa'alil la tafa'alil mufa'alalun 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 uf'un lila yuf'an lalu ya hanya ada di sohih kemudian yang terakhir nah ini ada tahdir di akhirnya ya mufa'alalun if'alil la tafa'alil la mufa'alalun mufa'alalun uf'ulillah yuf'alallu ya itu barangkali ya ke semua bab itu ya nanti kita harus sering ya ketika mempraktekannya ya dalam membaca teks-teks berbahasa Arab ketika ketemu ya tinggal disuruh-suruhi nanti masuk bab yang mana dan masuk bentuk yang mana demikian ya Allah wa'alam isu'ab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati